Anda kembali bersama kami di Haryat News malam bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya mencairkan santunan kematian COVID-19 sebesar 5 juta rupiah. Secara simbolis, santunan diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur di Gedung Negara Graha di Surabaya. Jumlah penerima santunan kematian tahap pertama ini sejumlah 2.105 orang. Santunan akan ditransfer ke rekening ahli waris masing-masing. Para ahli waris korban COVID-19 yang sudah mengajukan santunan kematian akhirnya bisa bernafas lega. Dana santunan yang ditunggu-tunggu akhirnya cair dari Pemprov Jawa Timur. Secara simbolis, Gubernur memberikan langsung dana santunan kematian COVID-19 kepada ahli waris sebesar 5 juta di Gedung Negara Graha di Surabaya. Pada tahap pertama, penjairan santunan kematian COVID-19 sebanyak 2.105 orang yang akan ditransfer secara langsung ke rekening masing-masing ahli waris. Bukan dulu, ya bukan dari Pemprov ya, kemudian karena dihentikan terus bisa komunikasikan internal. Karena mereka pada dasarnya sudah mengirim data, Pak Luya, sudah terverifikasi. Akhirnya sudah kita lakukan sesuai dengan kemampuan fiskal. Maka santunan kematian itu akhirnya kita sampaikan. Sementara itu Supriyanto, salah satu ahli waris, tidak kuasa menahan tangis setelah mendapat perhatian dari pemerintah berupa dana santunan. Ia mengaku sangat bersyukur karena Gubernur Jati masih peduli dengan nasibnya. Setelah mendapat ini? Enang ya. Bagaimana? Enang sekali saya menahan tanggunggu. Nah, apa? Keluarga, aku. Melanjutkan, nah apa? Kehidupan saya ini. Karena saya meninggal. Oh, istrinya ya meninggal? Iya, saya meninggal. SMA 3. Hmm. Seperti diketahui, Kementerian Sosial menghentikan santunan kematian COVID-19 sebesar 15 juta rupiah. Sebagai gantinya, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan santunan sebesar 5 juta kepada para ahli waris. Dari Surabaya, Selamat Riyadi, Arek TV melaporkan.